Bu ini usaha apa nih Bu? Di sini saya jualan nasi bakar Untuk variannya ada Sebenarnya kumlit sih ada ayam ricah, ayam jamur, pedo, sambal teri, sama udang Oh udang ya, ini berarti oh taunya ini ya Ada cumi juga Ada namanya-namanya ini Iya betul, nanti tidak salah kalau membakar Ini harganya berapa nih Bu? Untuk harganya perposenya Rp 8.000 Semua varian? Iya Semua varian rasa Rp 8.000 Kok punya ini Bu? Udah usah ini Bu, bikin nasi bakar ini Bu? Nyoba varian, kebanyakan di sini kan adanya nasi bungkus, nasi rames, nasi uduk Pernah lihat di Youtube itu ada yang jualan nasi bakar Saya idenya dari situ aja sih Coba ya, coba varian nasi uduk tapi dibakar gitu loh Oh berarti ini tetap nasinya nasi uduk? Nasi gurih, kalau sih ini biasanya nasi gurih Tapi kalau kita orang Jakarta sebenarnya nasi uduk ya itu Cuma diisi ada ayam suwir itu untuk yang ayam ricah Terus sambal pedo, terus ada ayam jamur, ada cumi, ada udang Periparnya dari jam berapa nih Bu? Kalau sekarang pagi biasanya saya untuk hari setiap minggunya saya dari jam 12 Pak Jam 12 ya? Malam Yang mana? Pedo, teri, apa? Yang mana? Ayam? Ayam jamur? Ayam ricah? Ayam jamur gak pedes? Ayam ricah? Ayam ricah? Ada berapa? Dua Ya loh, bakarnya berapa anu nih Bu? Menit nih? Dikira-kira aja? Iya Tiga sampai lima menitan lah Pak Oh daunya ya? Berapa? Dua Iya Tiga sampai lima menitan Reparnya udah kita bakar dulu setengah ini Terus nanti tinggal diangetin yang bagian atasnya Terinya habis Nih lor, kalau mau ke sini ini Ada Ada satu Nasi bakarnya harganya terjangkau Nasi bakar wakul namanya Nasi bakar wakul nih Pembelinya buangnya Ayam ricah? Ini di CFD Tulo Zarafan Dekat bunderan Depannya SD Tuna Zarafan Ayam ricah satu sama pedesan Ayam ricah satu Mbaknya dua Ibunya ayam ricah sama pedo B-sellernya apa Bu? B-sellernya pedo sama ayam ricah Pedo sama ayam ricah Kalau untuk CFD ini biasanya berapa kilo nih Bu? Dari rumah nih Sampai lima kilo Sampai lima kilo ya Perpernya tadi dari jam dua belas malam ya Bu? Untuk masak nasinya sekitar jam dua belas malam Jam dua belas saya yang raci-raci bahan Kayak ayamnya, pedonya Itu digoreng-goreng dulu Nah Bu selain di CFD jualan di mana Bu? Kalau setiap harinya Saya titip di Pujasera Sama waktu itu saya masih jualan di deket Klipang Golof Tapi karena ada perbaikan drainase Jadi stop dulu sementara Bu ini apinya ini api kecil Pak sedang nih Ini Tiga menit sampai lima menit ya tadi? Api sedang Api sedang ya? Bakarnya berapa menit tadi Bu? Tiga sampai lima Tiga sampai lima menit ya Suka dukanya nih Bu? Jualan ini Bu? Nasi bakar ini Kalau pas lagi rame ya Senang sih Pak Cepat habis Tapi kalau juganya ya Itu kadang kalau pas nilalah Cuaca buruk kan Banyak yang nggak datang ke CFD Jadi agak sepi Berarti hujan berpengaruh ya Bu? Iya Bu untuk sistem promosinya online? Online aja atau gimana? Saya ada di WA Di medsosnya itu lewat WA Media sosialnya selain WA ada FBnya juga ada IG juga ada Ini menerimakan juga pesanan untuk event Alhamdulillah saya Setiap Jumat itu selalu ada pesanan untuk Jumat berkah Kemarin ada teman Ada event Minta dikirim nasi bakar juga Terus pesanan-pesanan untuk Ibu-ibu pengajian kemarin Hari 1 untuk pengajian di Klipang Residence Terus Arisan ibu-ibu Sering saya terima pesanan Alhamdulillah Ibu untuk pembuatan ini nasi bakar Itu yang paling susah apa? Ini Kalau yang kadang yang paling susah Di pembuat Nasinya Oh gitu? Kadang kan beras itu ada yang Kuat air Ada yang nggak tahan air Jadi saya harus Nyari bener beras-beras yang pas Untuk takaran nasi bakar Kalau kelembekan juga kurang bagus Kekerasan juga kurang enak Masih bakar kan ada ini apa ini? Ini cilok Isi ayam Gimana gimana Bu? Sementara hari ini libur untuk ciloknya Biasanya sih bikin Ciloknya itu saya isi Ayam Bikin ayam Itu harga berapa Bu ciloknya? Seporsi Rp5.000 aja Rp5.000 isi Rp8.000 Isi Rp8.000 Topiknya ya Wanu ya Sama ya Sama Sambal kacang Saos Kecap Sambal teman Bu dulu waktu Pertama kali dicoba bikin ini Bu Nasi bakar Nasi bakar gimana? Mau bercerita Bu Awal-awalnya Teriak-awalnya Teriak-awalnya Saya tinggal di sini Saya tinggal di Jakarta Eh di Bekasi Ya Ibu itu kan jualan nasi uduk Terus Saya lihat di Youtube itu Mas Nasi Bakar Nasi bakar kan ada resepnya Ada pakai nasi gurih Atau yang nasi biasa Saya coba Dari Ibu punya nasi uduk kan Saya coba bikin dari situ Terus isianya Saya Pakai ayam Suir Kalau saya bilang Bukan ayam suir ya Saya isi ayam ricah Tapi modelnya Kayak ayam woku Dicampur kemangi Dalamnya Belala di sana Saya jualan Kok laris Gitu Akhirnya ya sudah Saya terusin jualan itu Terus Karena saya dapat panggilan kerja di sini Saya pindah ke Semarang Usaha nasi bakar Yang terusin ibu saya sama adik saya Jadi untuk uji cobanya gimana bu Trial errornya Trial errornya itu Pertama itu Dikomplain karena Isiannya Apa Isian ayamnya itu agak asin Terus nasinya kemarin Waktu itu pernah Awal-awal bikin ya Agak kelembekan dikit Kurang pas Jadi kalau dimakan Kayak Kayak malah kayak Arem-arem gitu Terus Waktu itu Nasinya juga pernah Coba agak Keras Jadi kurang Kurang enak Terus kurang asin juga Untuk nasi Gurinya itu Jadi trail errornya ya Saya cobain Saya kasih ke adik saya Atau ibu saya Cobain dulu dong Rasanya kurang apa Kurang apa Sampai akhirnya nemu Oh takarannya segini Segini Akhirnya pas Nah ini sudah Jualan berapa tahun bu Kalau ditungg saya Dari Bekasi Sudah dari tahun 2021 Saya jualan Sudah hampir 2 tahun 3 tahun ya Kalau salah Bu untuk Harapan ke depannya bu Ke depannya Bisa punya cabang lagi Bisa buka Tempatnya lebih besar Banyak Variannya lagi Ada Tambahan Lok-loknya yang lain Berarti Bu ingin nambah Varian lagi gitu ya Iya Ini ada kan Bu request Varian-varian aneh gak Selama Sementara Jualan ini Belum ada ya Belum ada Masih sama yang Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati